Intro Dalam rekaman kamera CCTV yang terletak di pintu gerbang lokasi wisata Pantai Armanis Kota Padang yang berdurasi selama 1 menit 26 detik ini tampak 3 orang petugas karcis dari dinas pariwisata yang sedang dalam posisi duduk dihancam dan dipalah oleh seorang pria yang diduga oknum preman Bahkan pria tersebut tampak mengularkan dan mengacungkan sebila senjata tajam berupa pisau ke arah salah seorang petugas karcis Dalam rekaman CCTV tersebut tampak pria yang diduga oknum preman itu didatangi oleh 2 orang rekannya setelah bergantian yang diduga lebih dari 5 orang Dari keterangan petugas karcis, pria tersebut memaksa dan mengancam petugas untuk tidak memberikan karcis kepada para pengunjung agar mereka bisa melakukan pungutan liar di lokasi wisata Pantai Malin Kundang itu Berdasarkan rekaman CCTV itu, satu orang pelaku pemalakan yang diduga oknum preman diamangan oleh pihak kepolisian Terima kasih Kalau sering sih, kalau ngancam itu setiga kali Cuman yang pakai pisau ini baru pertama karginya Itu dia ngancam itu karena apa? Masalah sepele, mungkin dia udah gak terima juga ya kita mungut-mungut disana gitu Mungkin itu alasan utamanya gitu bang Ancamannya seperti apa? Ya ancamannya dia minta sebelum kadis kita datang, kita gak boleh pulang gitu Kalau kita pulang dia bisa bikin kita Darah darah katanya Tersaka peninsal Ateni langsung diamakan di Malpesta Padang bersama barang bukti sebuah pisau yang digunakan untuk melakukan pengancaman Tindakan punggutan liar di lokasi wisata Pantai Air Manis ini memang kerap terjadi dilakukan oleh oknum preman Salah satu caranya dengan melakukan pemalakan dan pengancaman terhadap petugas dinapal wisata Yang bertugas melakukan punggutan restribusi karsis di lokasi wisata tersebut Turun dari mobil, ambil Kemudian ambil sejak sejamnya, sejak tajamnya Kemudian banyak juga yang kabur Seperti bukan satu orang? Mungkin hampir 10 orang Mereka ingin melakukan pungli di gerbang itu Di premanisme, pungli, memalak dan memang tidak mengizinkan modusnya Mereka berdiri di samping petugas kami Dan petugas kami agak ragu atau bagaimana dengan preman ini Nanti pengunjung sedorkan uang, uangnya diambil Tentu pengunjung minta tiket Nah terpasalah petugas kami mengasih tiket Nanti diganti dengan uang pribadi Karena tiket itu harus cocok Beberapa bonggol yang terjual, uangnya harus sama Jadi siapa yang mengurangi, dia harus bayar Itu jadi risiko jadinya Nah itu sering sekali Lai Padang, Budi Sunandar, AINIS, melaporkan Punya kamar punya kamera Punya, dia sedang ngepopo